Masa yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Antikomunis NKRI mulai mendatangi patung kuda Jakarta Pusat sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Pada Jumat 18 Desember 2020, dengan memakai pakaian putih-putih, para simpatisan pembela pemimpin FPI Rizik Sihab berjalan sambil bersolawat. Dilansir oleh Kompas.com, beberapa dari mereka menyerukan takbir sambil berjalan dan juga bersolawat. Sebagian masa menggunakan mobil dan sebagian lainnya menaiki motor. Para simpatisan berkumpul di satu titik pusat, yakni patung kuda. Tak berselang lama, aparat gabungan menertibkan masa anak NKRI. Masa anak NKRI dibukul mundur, beberapa dari mereka juga diamankan. Hingga berita ini ditulis, masih terdapat beberapa masa yang beraksinya sekitar patung kuda dan air mancur. Lalu lintas dari jalan MH Tamrin menuju istana negara pun terlihat lumpuh. Gendaran dari arah jalan MH Tamrin pun tidak bisa masuk ke arah istana negara. Adapun aksi dilakukan oleh masa simpatisan pemimpin FPI, Habib Rizik Sihab, menyebut diri mereka sebagai Aliansi Nasional Antikomunis NKRI. Mereka akan menuntut pengungkapan kasus penembakan yang dialami enam anggota FPI oleh polisi. Mereka juga akan menuntut pembebasan Rizik Sihab yang kini ditahan polisi terkait kasus kerumunan di Petamburan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!